Pemirsa Satuan Reserse Narkoba Polrestabas Bandung menangkap seorang pria berinisial EK lantara nekat menanam pohon ganja di rumah kontrakannya di babakan Ciparai. Tersangka mengaku bibit ganja tersebut ia beli saat tahun baru. Dari tangan tersangka, polis mengemankan dua buah pot berisi empat tanaman ganja. EK, pria parubaya yang tinggal di babakan Ciparai, kota Bandung ini harus berurusan dengan polisi, lantara nekat menyimpan dan menanam pohon ganja di rumah kontrakannya. EK ditangkap setelah tim Satres Narkoba mendapat laporan dari warga masyarakat bahwa tersangka memiliki tanaman ganja. Polisi pun kemudian melakukan pengecekan ke rumah EK dan ternyata benar ada pohon ganja. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan dua pot berisi empat tanaman ganja yang baru tumbuh. Pemilik tanaman ganja tersebut mengaku bibit pohon ganja itu ia beli dari seseorang saat perayaan tahun baru lalu. Sementara itu dari keterangan polisi, tersangka menanam ganja karena penasaran apakah bisa tumbuh atau tidak. Ternyata setelah satu bulan ditanam, bibit tersebut pun tumbuh menjadi pohon ganja. Jadi pohon ganja ini ada, kalau dilihat di tanaman di pot ini ada empat pohon ganja dengan tiga pohon ganja di dalam dua pot. Bagaimana dia menyembunyukannya Pak? Jadi dia merasa berawal dari ceritanya bahwa saat malam tahun baru yang bersangkutan saudara EK ini menggunakan ganja. Kemudian karena lihat bijinya banyak, itu ditanam dia. Akibat kepemilikan tanaman ganja tersebut, EK dijerat pasal 111 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman 20 tahun penjara. Polisi akan mengembangkan kasus ini untuk mencari siapa penjual bibit tanaman ganja tersebut.